Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 64, yang beranggotakan saya sendiri, Victor Atanto, dari Universitas Kristen Petra, Angkatan 2021. Dan juga di sini kami ada beberapa orang, yaitu rekan-rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Vincent Irfan Cahyadi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Nah, saya berasal dari Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Vincent Irfan Cahyadi dari Universitas Kiputra, Surabaya, dan saya juga Angkatan 2021. Halo semuanya, saya Celis Jon Tewan dari Universitas Kristen Petra, Angkatan 2021. Nah, itu adalah beberapa dari anggota-anggota kami. Nah, dalam video kali ini, kami ingin memberikan video pengenalan kepada kalian semua tentang salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan ludruk. Nah, mungkin banyak jelik kalian yang belum mengetahui tentang apa sih itu ludruk. Nah, maka jelik itu kami di sini bertujuan agar kalian tuh dapat mengetahui sih apa itu karakteristik dari ludruk. Ludruk sendiri merupakan suatu kesenian tradisional dari Jawa Timur, yang berbentuk dalam bentuk drama tradisional dengan mengambil cerita tentang kehidupan atau kemasalahan rakyat sehari-hari. Cerita tersebut dapat berupa cerita perjuangan, dan juga cerita-cerita kehidupan adanya politik dan juga kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Pada dalam drama ini, biasanya diiringi dengan musik tradisional juga, berupa kabelan. Kesenian ini bisa ditampilkan di panggung oleh sebuah grup kesenian dalam kelompok. Di Surabaya sendiri, ludruk masih kerap ditataskan, dan juga bertahan meski hanya dimainkan oleh hanya beberapa puluh orang. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja sih ciri-ciri dari teater ludruk ini. Di dalam teater rakyat ini, ada dua unsur yang menjadi ciri khas penekanan dalam pertunjukan ludruk, yaitu unsur verbal dan visual. Unsur verbal yang digunakan dalam ludruk dibagi menjadi dua, yaitu dialog dan nyanyian. Biasanya para beberapa bagian dialog akan diselimi dengan lawaka, untuk membuat penontonnya terhaut tawa dan terhibur. Dialog dalam ludruk dibuat dengan bahasa yang rugas, agar mudah dipahami oleh kalangan orang intelek, dan bersifat menghibur dengan ciri khas gaya logat orang Surabaya. Selain itu, tidak ada kepastian dalam dialog di atas ludruk. Para pemain diharapkan dapat berimprovisasi sendiri, dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat terlebih dahulu. Untuk unsur visual sendiri, dalam ludruk juga terdapat dua macam, yaitu perian dan adegan saat pentas. Gerakan yang dilakukan oleh pemain ludruk pada dasarnya tidak berbeda, dengan pemain tasan teater pada umumnya. Hanya saja pada ludruk, gerakan atau adegan dapat kita temui juga tidak hanya pada saat cerita sedang berlangsung, tetapi juga pada saat kidungan atau nyanyian-nyanyian, saat awal pertunjukan sebelum cerita dimulai. Gaya tampil yang khas dari para pelain ludruk, membuat pertunjukan ludruk menjadi semakin menarik, ditambah juga dengan gerakan dagelan, untuk menghibur penonton sebagai rakyat kidungan nyanyian-nyanyian. Jadi, gaya khas dalam penampilan pentas ludruk, dibuat untuk membuat orang tertawa atau sebagai bahan pomembi. Nah, sekarang untuk bagian riasan dari para penari ludruk, olehkan natri dalam ludruk merupakan dari kehidupan sehari-hari, maka pusana yang dilakukan juga merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Jawa. Sedangkan untuk pusana tarian dalam ludruk, dibedakan antara toko wanita dan toko pria. Untuk toko pria, yang pertama penari berkelana hitam atau merah. Lalu penari berbaju dan pada leher mengenakan kate, hiasan leher. Kemudian yang ketiga, penari memakai ikat kepala berwarna merah. Yang keempat, pada telinga kiri sang penari memakai giwang atau anting. Yang kelima, kaki kanan memakai gongseng. Untuk toko wanita, yang pertama ada hiasan kepala. Rambut dikata dengan dipasang sanggul dan dihiasi dengan cunduk-ngentuk yang kadang dihiasi dengan melatih. Untuk busana penari wanita, mereka memakai kemben yang dipasang dengan ilat-ilat penelendang. Selendang pun juga menjadi hiasan utama karena tarian ini banyak memainkan selendang. Yang ketiga, bawahan. Bawahan penari putri ditambah dengan kaos kaki putih dan gongseng. Sedangkan untuk hiasan, kebanyakan ludruk hanya diperankan oleh pria. Maka dari itu, di dalam ludruk ada juga pria yang menggunakan hiasan untuk memerankan toko wanita. Untuk perlengkapan ini sendiri, yang digunakan adalah yang pertama, yaitu gambelan. Gambelan terdiri dari beberapa alat musik yang terdiri dari beberapa set alat musik. Di antaranya yaitu kong, kendang, rebab, gambang, celempung, dan surin bambu. Gong merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan dan terdiri dari beberapa ukuran. Dan setiap ukuran gong memiliki bunyi ataupun suara yang berbeda. Cara memainkannya pun hanya dengan dipukul, sesuai dengan nada dan irama yang diminginkan. Kendang merupakan salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari potongan kayu yang dilubangi bagian tengahnya. Kemudian pada dua ujungnya ditutup menggunakan kulit hewan atau sapi dan cara memainkannya dengan cara dipukul dengan tangan atau alat pukul kendang. Yang kedua yaitu sound system. Sound system merupakan alat yang berfungsi untuk menata suara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan panggung. Yang ketiga yaitu papan skenario. Papan skenario merupakan perlengkapan untuk bar pemain, di mana kegunaan papan skenario untuk mencatat susunan penampilan dan sebagai catatan penting atau request dari pengunjung. Yang keempat yaitu kostum. Kostum merupakan pakaian yang digunakan para pemain woodroot yang berfungsi untuk menghidupkan karakter tokoh yang sedang diperankan pemain. Nah selanjutnya untuk bagian perlengkapan dari utuh sendiri ada yang namanya dekorasi panggung. Dekorasi panggung sendiri merupakan perlengkapan saat pementasan yang dipergunakan untuk menunjang tema cerita yang diperlukan saat pementasan. Selanjutnya ada panggung itu sendiri. Panggung merupakan media pertunjukan yang paling penting. Panggung merupakan tempat dilaksanakannya pertunjukan woodroot. Panggung itu harus dibuat kuat untuk menopang berat pemain woodroot dan juga dekorasi yang ada. Selanjutnya ada juga lifeline atau lampu panggung. Lampu panggung merupakan salah satu alat penunjang saat pementasan, di mana lampu panggung berguna untuk memberikan efek saat pementasan lain penerangan sebagai fungsi utamanya. Jadi itu merupakan beberapa karakteristik dari woodroot yang kita jelaskan lebih kepada ciri-ciri dan juga terdapat riasan, busana, dan juga perlengkapan yang diperlukan pada saat pementasan drama tradisional woodroot. Kami harap dengan adanya video ini, kalian semua dapat lebih mengenal tentang kesenian lucu. Demikian di akhir video kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang minggu di hati kalian semua. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!